Masih dihanyis malam pemirsa, polisi menggerebek industri rumahan minuman keras oplosan di Jelengsi, Bogor, Jawa Barat. Dalam penggerebekan itu, polisi menyita ribuan botol minuman keras oplosan siap edak. Polisi menggerebek sebuah rumah yang dijelikan tempat produksi minuman keras oplosan di Jelengsi, Bogor, Jawa Barat. Polisi kemudian menyita ribuan botol minuman keras oplosan, peralatan pembuatan miras, dan sejumlah caran bahan baku miras. Polisi juga menangkap seorang pelaku yang mengaku baru satu bulan menjalankan bisnis haramnya. Miras yang diraciknya dikemas beri merek-miras impor berbagai merek dan dijual secara online dengan harga hingga 300 ribu rupiah per botolnya. Dan di sini kita temukan home industry, tempat pembuatan minuman keras oplosan impor. Di sini kita temukan beberapa barang bukti dengan mengamankan satu orang tersantar dengan Indonesia Air. Selain ilegal, miras oplosan ini nilai dapat membahayakan jiwa manusia yang mengonsumsinya. Polisi terus mengembangkan kasus ini dan mengejar sindikat miras oplosan lainnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, Ayus melaporkan.